Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau masak agak sedikit buru-buru ya ini yang pertama aku mau goreng si tomat sama bawang merah dan mau putihnya, terus lanjut ngulek si cabainya, cabainya kayaknya aku bikin lebih banyak cabai rawit deh soalnya sengaja biar bikin pedas terus aku rebus labu siam yang kecil-kecil untuk kalapan, dan ini adalah bahan-bahan untuk ngeliwut nah ini aku tumis dulu ya ditubis sampe harum ya karena ini nanti mau dimasukin ke dalam beras yang udah dicuci aku masaknya kayak biasa jangan lupa dikasih kaludunya juga dan ini aku goreng ayam juga aku bikin ayam goreng aja biar simple dan udah jadi ini sambelnya enak banget ini sambel kayak dipecel ayam gitu terus aku bawa lalapan celada sama labu siang Alhamdulillah kita udah sampai aku lagi ngajak anak aku keragunan karena mereka baru selesai sakit Alhamdulillah nah ini adalah keinginan mereka mereka minta aja keragunan kita jangan-jangan ke tempat yang murah tapi tetap bikin happy Alhamdulillah banget ya ngeliatin muka anak-anak aku tuh seneng banget karena mereka tuh akhirnya sembuh dan hari ini aku tuh seneng banget aku tuh suka banget suasana kayak di alam kayak gini bener-bener adem paling suka tuh kayak duduk-duduk sambil makan ngobrol-ngobrol bener gak sih jadi tuh kayaknya refresh aja otaknya rasanya tuh kayak hilang aja rasanya capek iya enggak ini aku udah cari tempat buat kita tuh makan karena tadi pagi udah persiapan masak ya bangun buru-buru masak buru-buru aku bawa nasi lewat du ini enak banget sambelnya tuh bener-bener nampol ada ayam gorengnya plus lalapannya juga terus suasananya juga adem dan enak iya enggak sih jadi pengen nambah deh disini juga ada burung tulitan ya ya kalo temen-temen yang udah pada pernah ke ragunan pasti udah paham ragunan ada apa aja anak aku seneng banget ngeliatnya kita lanjut liat kura-kura juga kura-kuranya besar banget terus kita lanjut liat labi-labi itu labi-labinya besarnya sama kayak kolomnya jadi hampir kayak nyaru atau enggak keliatan aku lanjut mau liat tempat burung ini kan tempat burungnya kayak pengangkaran atau kandangnya tuh besar banget gitu disini tuh adem bisa ngeliat banyak macem-macem burung ya abis itu aku sama keluarga aku lanjut kita mau keluar dari sini kita mau ngeliat orangutan di depan situ langsung udah ada tempat sih orangutannya ya kandangnya cuaca yang begitu panas jadi kalau ngeliat mereka kayak gini nih binatangnya jadi kasian tapi mereka tetep cari tempat yang adem biar nyaman juga ya untuk jalan-jalan keragunan ini aku lebih sering ngajak anak-anak untuk istirahat jadi kita sering lebih nyari tempat yang adem both stay atau kita lanjut makan atau ngobrol atau nyemimil ya biar gak terlalu kecapean jadi aku lebih sering ngajak istirahat biar tetep badannya tuh fit abis itu kita lanjut lagi untuk jalan-jalan nah ini aku lewat primata jadi dalam primata itu sih ada gorilanya cuma kita gak masuk ke sana karena anak-anak gak mau jadi mereka mau liat binatang yang ada di luar aja atau di sekeliling ragunannya nah ini aku lanjut liat unta dan terakhir ini aku mau liat gajah lagi penutupannya karena mereka tuh suka banget sama gajah agak sedih gak bisa ngasih tau teman-teman apa aja binatangnya tapi mungkin teman-teman bisa langsung ke sana aja ya mungkin sampai disini aja vlog aku sama keluarga aku terima kasih untuk terus nonton sampai jumpa selamat menikmati